Hai semuanya berharapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam ekologi untuk dunia kita untuk planet kita yang satu yang kita cintai bersama untuk umat beriman seluruh dunia kita dalam satu visi untuk menyelamatkan dunia untuk menegakkan kejalan ekologi dalam rangkaian beberapa kegiatan Rumah Baca Komunitas menjadi fasilitator untuk solidaritas bersama Green Fate Internasional bersama komunitas-komunitas literasi dan bergabar Kedijau Muhammadiyah serta ini hidup yang mendukung gerakan solidaritas untuk iman untuk keadilan lingkungan hidup hari ini kita akan membacakan beberapa pernyataan yang kita kumpulkan dari beragam diskusi dari beragam aspirasi terutama dari kalangan anak muda dan salam sejahtera untuk semua saya persilakan untuk teman-teman yang bertugas untuk membacakan poin-poin pernyataan sikap silakan terima kasih dan memberi tanggung jawab setiap pengeluknya merawat menjaga dan melestarikan kehidupan Mabi Muhammad SAW bersabda bahkan ketika kiamat mendekat jika engkau menggagam benih menanamlah bergas kaum beragama adalah menjaga kesetiaan jiwa manusia dan kesetiaan alam semesta pada hakikatnya agama adalah komitmen menjaga kehidupan dari kepacauan yang timbul akibat keserakahan dan kemarahan manusia agama bertujuan mensucikan jiwa manusia dari kecemerungan minyak setahun lemah bertingkah melampaui batas daya alam dan menakitkan kerentangan alam kami atas nama manusia Indonesia mengirim pesan kepada seluruh komunitas beragama bagaimanapun berbagi atas nama Tuhan yang mahasiskan dan penyayang Tuhan seluruh jagat semesta untuk bersama-sama mendaya gunakan iman sebagai kita-kita ilahiyah menyelamatkan kehidupan yang telah dikarenakan Tuhan kepada kita semua mulai hari ini, politik pasiman untuk keadilan lingkungan adalah bagian dari kewajiban beragama tidak ada kesetiaan religius antara seseorang hamba dan Tuhannya di tengah peningkatan suhu bumi manusia yang diserabut dari tanahnya untuk membangunan dan penampang ancaman perang nuklir, perusahaan keanegaraan garman hayati dan kekunahan satwa suara iman untuk keadilan lingkungan menyatakan suara iman untuk keadilan lingkungan menyatakan penegakan keadilan lingkungan adalah keadilan konstitusional kepada negara Republik Indonesia Kepala Daerah dan seluruh unsur kewajiban tidak ada negara berjauh tanpa pelestarian lingkungan hidup negara yang dinakmati oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak meresui seorang pemimpin menjadi penegakan keadilan lingkungan terhadap produk perundang-undangan yang melegalkan pengurusahaan lingkungan atas membangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik penegakan keadilan lingkungan adalah mengbagi dan mengambil tanggung jawab untuk mengerem pertempatan kekunahan dan kehidupan berdasarkan pada apa yang telah kita ambil dan pakai dari lingkungan penegakan keadilan lingkungan adalah mendorong pengembangan kebijakan untuk menciptakan sistem ekonomi politik dan kebudayaan yang adil untuk manusia dan lingkungan penegakan keadilan lingkungan adalah rehabilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan politik pada tata kuala pawasan industri, pemukiman, kekepunan, sumber daya air, pawasan, pantai dan maritim, hutan, dan pegunungan demi memberi jejak pada iklim alam dan manusia Suara iman untuk keadilan lingkungan, kami yang bertanda tangan di bawah ini Rumah Bajar Komunitas, Kadir Hijau Muhammadiyah Bin Prai, menggabang kemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Majulis Ulama Indonesia yang UI Pusat, Pegiat Pendidikan dan Pegiat Literasi Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih